Fabio Asher berlinang air mata dan mengaku bangga setelah lagunya yang berjudul Rumah Singgah di cover oleh penyanyi papan atas sekelas Lesti Kejora. Dirinya tak menyangka jika istri Rizky Bilar tersebut menyukai single miliknya hingga ikut mempopulerkannya. Saya terharu dan bangga Didi Lesti menyukai lagu Rumah Singgah dan ikut mempopulerkannya, ujar Fabio Asher saat ditemui awak wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Selatan. Selain dari itu, pria yang akrab di Sapa Fabio tersebut juga berterima kasih pada Lesti Kejora yang telah bersedia mempopulerkan singlenya tersebut. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Didi Lesti yang telah mengviralkan lagu Rumah Singgah pada masyarakat Indonesia, tambah Fabio Asher. Fabio Asher juga mengaku merinding dan kagum dengan kemerduan Lesti Kejora saat membawakan lagu Rumah Singgah, padahal seperti yang diketahui Lesti Kejora merupakan penyanyi yang berlatar belakang genre dangdut. Menurut Fabio Asher, Lesti Kejora begitu sempurna menyanyikan lagu Rumah Singgah, hingga banyak mendapatkan respon positif dari banyak netizen tanah air. Dalam kesempatan yang sama, Fabio Asher juga memuji suara dan penghayatan Lesti Kejora saat menyanyikan lagu tersebut. Saya kagum dan terpesona dengan kemerduan dan penghayatan Lesti Kejora saat membawakan lagu Rumah Singgah, tak heran jika banyak masyarakat tanah air mengidolakan Didi Lesti, ujar Fabio Asher. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora baru saja mengcover lagu milik Fabio Asher yang berjudul Rumah Singgah. Lagu tersebut resmi dirilis lewat kanal Youtube Leslar Entertainment, tepatnya selasa tanggal 11 April 2023. Lagu tersebut sudah ditonton hampir mencapai 150 ribu penayangan dengan 7,7 ribu komentar dan 40 ribu like per hari ini. Lagu tersebut mendapatkan banyak pujian dan komentar positif dari banyak netizen tanah air. Bahkan sederet artis dan penyanyi papan atas tanah air, ikut memuji single Rumah Singgah yang dibawakan oleh Lesti Kejora. Sebagai tambahan informasi, Rumah Singgah merupakan salah satu single lagu Fabio Asher yang telah rilis pada 5 Mei 2022 lalu melalui kanal Youtube Fabio Asher. Meski telah rilis hampir setahun lamanya, hingga 11 April 2023, lagu ini masih menempati video musik terpopuler nomor 8 di Youtube. Sebelum peluncuran lagu Rumah Singgah, Fabio Asher telah mengunggah single bertahan terluka pada 2 Februari 2022 silam. Single ini kemudian melejit dan viral di Youtube dan TikTok. Berkat hal ini pula, nama Fabio Asher semakin dikenal di kancah musik Indonesia. Tidak berhenti di situ, Fabio Asher dengan nama asli Fabio Fukrer Towoliu kembali mengeluarkan single bertajuk Rumah Singgah pada 5 Mei 2022. Single tersebut berada di bawah naungan MJ Entertainment dan dirilis melalui kanal Youtube Fabio Asher. Dilansir Youtube Fabio Asher, hingga 12 September 2022 pukul-pukul 19.30 WIB, video musik berdurasi 4 menit 35 detik tersebut telah meraup 60,6 juta tayangan dengan likes mencapai 480 ribu. Bahkan di waktu yang bersamaan, single penyanyi kelahiran 2 Oktober 1993 di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara itu masih menempati video musik terpopuler nomor 8 di Youtube. Di Spotify, single Rumah Singgah pernah menempati posisi puncak tangga lagu global viral. Hingga 12 September 2022 pukul-pukul 19.30 WIB, single Fabio Asher itu telah diputar sebanyak 50,3 juta kali dalam layanan penyiaran musik asal Swedia tersebut, Spotify. Terima kasih telah menonton!